Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Nurlita Khairani di acara Bicara Hati dari Hati ke Hati Yang akan kita bicara-bicara ya kurang lebih sekitar satu jam aja Kali ini aku akan mengundang sahabat, teman, kolega, pokoknya teteh tersayang lah yang udah luar biasa kiprahnya di dunia perbankan dan juga organisasi Aku mau mengundang teteh kita, ibu kita, ibu Haja Dema Yangsari Silahkan teteh Assalamualaikum Udah lama gak ketemu? Iya seneng banget Sebentar, sebentar, bicara hati, berarti dari hati ke hati ya? Betul, dari hati ke hati Berarti kita berdua hati ke hati ya? Tuh, jadi pokoknya harus curcol ya? Iya, iya, iya Teteh, ini udah lama kita gak ketemu ya teteh ya? Dan waktu itu terakhir kita ketemu waktu pas lagi acaranya Ismi juga ya? Iya, dikaitan sodagan muslim se-indonesia Se-indonesia? Nah jadi, sekarang kegiatan teteh apa? Karena aku tau katanya teteh udah pensiun dini Udah gitu ada usaha juga Gitu kan, aku mau ya teteh pokoknya curhat bener-bener curcol ke aku Karena kita udah lama juga kan gak ketemu Iya, pensiun dini per 30 September 2022 Baru merasakan kenikmatan freedom dari rutinitas pekerjaan hampir 2 bulan Alhamdulillah Terus kan kalo yang aku tau tuh Bu Mayang tuh sebelumnya kan sempet pindah juga tuh ke beberapa bank juga Terus aku juga tau katanya Bu Mayang kan juga ada usaha juga Aktif juga di beberapa organisasi Itu bisa ya nanti kita ngobrol-ngobrol nih Oke, jadi gini Rehita Mayang harus membicarakan terkait dari awal dong kalo gitu ya Dari pengalaman kerja Mayang selama 29 tahun Alhamdulillah semuanya di perbankan syariah Alhamdulillah yang pertama adalah ketika cita-cita Mayang terkabul pengen kerja di bank Diterima di 2 tempat Bank muamalat dan bank niaga Bank muamalat jelas syariah niaga adalah konvensional Memilih bank muamalat bukan karena pengen syariahnya Zaman dulu ketika baru lulus kan gak ngerti yang namanya syariah seperti apa Tetapi karena bank muamalat kerjanya di Jakarta Jadi pengen bekerja di Jakarta keluar dari Bandung gitu Kemudian dalam perjalanannya di bank muamalat mengikuti program officer Jadi tidak dimulai dari nol langsung jadi officer Itu selama 11 tahun Ilmu semuanya diperoleh dari bank muamalat Mengenai perbankan syariah dari A sampai Z Jadi terima kasih sekali sama bank muamalat Yang menjadikan Dewi Mayang Syari menjadi mengenal perbankan syariah Dilanjutkan karena memang kalau kerja di perbankan kan memang harus bisa dimutasi kemana-mana Alasan pindah dari bank muamalat karena dimutasi ke Memang masih Jawa Barat ya Tasik Malaya Tapi suami dan anak kan masih tetap di Bandung Sehingga harus mencari pekerjaan yang lokasinya di Bandung juga Akhirnya pindah ke bank syariah mandiri Oke Tapi hanya sebentar di bank syariah mandiri Hanya satu tahun setengah kurang lebih dua tahunan lah Kemudian setelah itu pindah lagi ke bank mega syariah Ke bank mega syariah itu lima tahun lebih Jadi hampir enam tahun Kemudian terakhir pindah lagi ke Panin Dubai Syariah Dan semuanya lokasinya di Bandung Jadi melamar untuk menjadi banker itu adalah di bank muamalat Mendapatkan ilmu adalah di bank muamalat Tetapi dalam perjalanannya pindah ke bank syariah mandiri Pindah ke bank mega syariah Pindah ke Panin Dubai Syariah Bank itu adalah yang di hire Jadi gak usah susah-susah lagi ngelamar begitu Jadi perjalanan hidup dari muamalat sampai Panin Dubai Syariah Selama 29 tahun Kodarullah 30 September 2022 pensiun dini Dan itu membuat suatu titik berubah menjadi sesuatu yang bukan pegawai Begitu teh lita Panjang sekali perjalanannya 29 tahun teh lita sendiri usianya berapa Artinya kan ketahuan nih 29 tahun tuh kelama banget gitu loh Untuk dalam perbankan Dalam menjadi status menjadi pegawai Khususnya banker gitu Kalau Bumayang sendiri itu berarti memulai karir di banker itu dari apa tuh? Dari Aku kan dulu dari teller dulu tuh Kalau Bumayang langsung Marketing Account Officer Account Officer Development Program berarti ya Ikutan program officer di Bank Muamalat Sehingga ketika lulus Pendidikannya kan kurang lebih satu tahun Itu langsung menjadi officer Tidak dimulai dari non-officer Begitu Ya jadi sekarang kegiatannya apa dong? Nah Sebenernya kalau misalnya Ingin berubah menjadi pengusaha gitu ya Dari sejak 2009 Mayang tuh bersama keluarga Dan masyarakat umum Karena mula-mulanya dari keluarga dulu Itu telah mendirikan Koperasi Sariah Koperasi Sariah Bidayah Sani Asetnya hanya sampai Ketika pandemi kemarin Asetnya hanya sampai 500 juta saja Nah ketika pandemi kemarin Memang kita langsung stop Kita tutup dulu Karena memang tidak memungkinkan Keadaan ekonomi waktu itu Koperasi Sariah Bidayah Sani Itu adalah Mirip dengan perbankan Simpan Pinjam Dan pembiayaan Begitu Kemudian Akhirnya Kenapa Ketika Selesai Masak bakti di Banker Setelah pensiun dini Itu Mayang melakukan apa? Setelah 2009 Anak Mayang Khususnya yang kedua Itu adalah Punya usaha Ropoin konveksi Dan danjo ternak domba Sebenarnya Kalau dibilang Itu usaha Mayang Mayang itu hanya Sebagai shadow Dari perusahaan Anak Mayang Ropoin konveksi Dan danjo ternak domba Itu Karena dia Ketika memulai usaha Jelas-jelas Mayang itu yang mengarahkan Mayang tahunya dari mana Yang namanya perbankan kan Memberikan pembiayaan Itu udah tahu lah Dari A sampai Z Rasio-rasio Keuangan Dan lain-lain Kemungkinan Resikonya Seperti apa Kemungkinan keuntungannya Seperti apa Jadi Berjalannya usaha Anak Mayang Itu dimulai Dari rancangan bersama Kemudian Merancang juga Mengenai Keuangannya Seperti apa Jadi untuk danjo sendiri Apa tuh Danjo ternak domba Yang sebelumnya Konveksi apa Ropoin konveksi Ropoin itu apa tuh Nama brand Oh nama brand Nama perusahaannya Ropoin Oke Tapi sebenarnya bergerak Di bidang konveksi Kemudian Kalau itu Lebih didominasi Dengan Membuat Baju-baju lapangan Apa Ininya apa Pelanggannya Itu adalah Ada dari TNI Ada dari perusahaan Jadi udah ada ya Market Ini menarik banget nih Bu Mayang Tapi Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Oke Bincang-bincang lagi Mungkin kita bisa sambil minum-minum Bu Mayang Oke Kalau gitu Nanti kita lanjutin lagi Untuk bincang-bincangnya Setelah yang jeda satu ini Sampai jumpa